Hai bismillahirrahmanirrahim soal 30 soal 31 Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga Allah menjaga Ustaz dan berbahaya saya ingin melaksanakan yang tiga di masjid dekat rumah masjid suami adekan ke Jumatah keluar setiap Jum'ahnya ataupun keluar setiap sholat lima waktu karena hukum sholat berjamaah wajib maka pendapat Jumhur ini tidak dibatasi oleh tiga masjid yaitu Masjid Nabawi dan Masjid Haram Al-Makki dan Masjid Al-Aqsa masuk kepada pendalilannya mana keumuman ayat di dalam surat al-Baqarah Allah berfirman wala tubasiruhunna wa'angtum a'kifuna fil masajidi maka di dalam ayat ini wala tubasiruhunna janganlah kalian menggauli istri-istri kalian dan kalian dalam keadaan akifun beriktikaf di Al-Masajid maka fil masajidi disini Al-Masajid dari jama' sirwah Muntahal Jumu' alawazan mafa'il maka dia mamnu' minasurf walakin disini tidak mamnu' minasurf apa yang menghilangkannya masuknya al-fil masajidi maka disini majrur bilkasrah dan poin pendalilannya kalimat fil masajidi Aliflam yang masuk kepada Al-Masajid Aliflam Al-Istigroqiyah dan di ilmi usul Aliflam Al-Istigroqiyah memberikan makna umum sehingga makna ayat ini janganlah kalian menggauli istri-istri kalian dan kalian dalam keadaan beriktikaf di masjid-masjid maka masjid disini bersifat umum tidak mesti tiga masjid disaratkan sehingga bisa kita melaksanakan ikhtikaf di masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Dharmasraya dan bisa kita melaksanakan di masjid di Yaman dan bisa kita melaksanakan di masjid di Jakarta di Bandung dan yang lainnya makalah Al-Masajid di dalam ayat ini am bersifat general untuk seluruh masjid maka tidak boleh dikhususkan kecuali dengan dalil yang memang mengkhususkannya dan oleh sebab itu para ulama diantaranya Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya di bab al-iqtikaf dia pun mengisarohkan kepada keumuman masjid maka Imam Al-Bukhari berkata babul iqtikaf fil asril awakhir wal iqtikaf fil masajid kulliha liqaulihi ta'ala walatu bashiruhuna wa antum akifuna fil masajidi dan begitu pun para ulama yang lainnya dari ulama al-arba'ah dari ahlil madahib Abu Hanifah Syafi'i Malik dan Imam Ahmad semuanya sepakat dan dinukilkan oleh Artohawi di muskilil ashar walam yazal amalul muslimin alal iqtikaf fil masajid bilad buldanihim bahwa terus-menerus kaum muslimin melaksanakan iqtikaf dari tahun ke tahun di masjid-masjid mereka dan begitupun dari fatwa ulama al-muasirin yang kita hidup padanya dari ulama seperti Ibnu Usaimin Ibnu Baz al-Albani rahimahullah dan juga Imam Muqbil misalnya ada empat ini maka semua ketiganya seperti Ibnu Usaimin rahimahullah dan Ibnu Baz rahimahullah dan Syekh kami Muqbil semuanya memfatwakan untuk iqtikaf di berbagai masjid yang ada ada pun ucapan Syekh Ibnu Baz maka di fatwa beliau majmuk al-fatawa Ibnu Baz ditanya tentang al-iqtikaf maka dijawab Ya Syekhul iqtikaf Figoiri al-masajid at-salatah bahwa boleh dan benar iqtikaf seseorang di masjid yang selain tiga ada pun pensyaratan yang disebutkan oleh Syekh adalah iqmatil jamaah fihi disyaratkan dia iqtikaf di masjid yang merupakan masjid jameh seperti kami sebutkan tadi dibangun solat jamaah lima waktu dan juga solat jumlah agar apa agar tidak keluar setiap hari untuk melaksanakan solat lima waktu karena solat berjamaah wajib dan begitu pun jawaban dari fatwa as-syekh Ibnu Usaimin yang mana fatwa beliau banyak diantaranya di fatwa as-syam maka disebutkan iqtikaf Figoiri al-masajid at-salatah wahya al-masjid al-haram wal-masjid al-nabawi wal-masjid aqsa masru'un fi waktihi wala yukhtasu bil-masajid at-salatah bal yakunu fiha wa fi gairiha minal masajid hada qawul a'imatil muslimin ashabul madahim al-makbu'ah ka al-imam Ahmad wa malik wa syafi'i wa abi hanifah wawairihim rahimahumullah maka al-iqtikaf itu boleh diselain masjid yang tiga dan disyariatkan selain dari masjid yang tiga tidak dikhususkan untuk tiga masjid saja tapi untuk masjid yang bersifat umum dan ini ucapan kawul muslimin sejajab doeloi dari mulai a'imah al-arba'ah dan yang lainnya maka ada pun fatwa dari syekh kami mukbil tentunya kita mempersaksikannya dan ini persaksian lebih kuat daripada hanya sekedar ucapan yang dinukilkan di kitab maka kita waktu semenjak 1997 di yaman setiap tahun melaksanakan iqtikaf maka di masjid syekh mukbil dilaksanakan iqtikaf tentunya syekh tidak bisa iqtikaf karena dia mudir dia mengurus makanan santri dia mengajar dia murajaah di maktabahnya maka tidak bisa iqtikaf terhasil dilaksanakan iqtikaf di masjidnya dan ini pendalilan yang paling kuat tentang madhab dia seperti para ulama yang lain ada pun pendapat syekh al-albani rahimahullah maka dia berpendapat di tiga masjid saja maka disini mana pendalilannya pendalilannya diriwayatkan oleh imam al-bayhaki dan yang lainnya dimana disebutkan atar dari hudaifah bahwa dia bertemu dengan abdillah ibni mas'ud kemudian disebutkan marortu ala unasin ukufun baina dari wadar abi musa bahwa kata hudaifah berkata kepada abdillah ibni mas'ud aku melewati dari masjid yang ada ternyata kau muslimin beriktikaf di masjid baina dari kuadar abi musa di masjid yang dia itu bukan masjid nabawi maka disini menjadi pendalilan bahwa mulai pada zaman itu kau muslimin sudah banyak maka butuh kepada masjid-masjid selain dari masjid nabawi untuk mendekatkan manusia kepadanya masjid nabawi sudah jauh sudah meluas kau muslimin di madinah maka ada masjid selain masjid nabawi maka di masjid ini dilaksanakan iktikaf syahidnya iktikaf di selain masjid nabi maka berkata hudaifah kepada ibnu mas'ud dan aku mengetahui nabi telah bersabda tidak ada iktikaf kecuali di masjid yang tiga kemudian disebutkan masjid yang tiga seperti tadi kami sebutkan masjid al-haram yang di makkah dan masjid al-nabawi di madinah dan masjid al-aqsa di filistin maka apa jawaban abdullah dari ucapan hudaifah tadi yang meriwayatkan hadis dan yang mempertanyakan para sahabat kok beri iktikaf di masjid yang selain dari masjid nabawi apa jawab abdullah ibni mas'ud dengan mudah dia mengatakan maknanya mungkin jadi kamu yang lupa dan mereka yang hafal hadis ini dan bisa jadi kamu yang salah berfatwa kamu yang salah faham kata ibnu mas'ud kepada hudaifah dan mereka yang benar maka hadis ini yang kami sebutkan tadi muhtalah punfih dari kesahihan dan kedaifannya itu terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama itu dari segi periwayatan dan asyikh halal bani mensahihkan hadis ini disilsilah as-sahiha maka dari kesahihan hadis ini akhirnya dia berpendapat seperti itu maka bagaimana jawabnya kita katakan karena syih halal bani mensahihkannya berarti kita menganggap itu adalah sahih sebagai fatwanya dia namun disini dari segi laput apakah hudaifah yang menyampaikan dari nabi itu disini mutlak dibenarkan oleh ibnu mas'ud kenapa hudaifah satu kemudian melihat unasun tadi di dalam hadis jamaah bahwa para sahabat jamaah mereka melaksanakan ikhtikah di selain masjid nabi dia mengadu kepada ibnu mas'ud bagaimana ini emang kenapa kata hudaifah aku mendengar nabi mengatakan tidak ada ikhtikah kecuali di masjid yang tiga apa jawaban ibnu mas'ud dengan mudah disebutkan bahwa fatwa hudaifah disini tidak 100% benar bisa jadi dia yang salah berkesendirian apa jawab dia ibnu mas'ud Mungkin kamu yang lupa dan mereka yang beri ikhtikah jumlahnya banyak mereka dalam keadaan beri ikhtikah mereka lebih hafal mungkin kamu mendengarnya seperti itu mereka lebih hafal hadis yang kamu sebutkan sehingga mereka beri ikhtikah tidak ada masalah dan ditambah lagi waaqtokta waasawu bisa jadi kamu salah paham dan mereka pemahamannya jumhur banyak yang beri ikhtikah mereka yang benar maka kita katakan wallahu'alam bisawab meskipun hadis ini sahih misalnya disahihkan oleh Syihal al-Bani maka apakah setiap hadis sahih kemudian kita amalkan dari segi lapotnya maka disini imam ibnu mas'ud telah membantah kepada hudaifah itu sendiri di saat dia mengadu para sahabat yang banyak ikhtikah selain di masjid yang tiga dengan mudah dijawab mungkin kamu yang lupa dan mereka yang hafidhu dengan jamaah mereka telah menghafal dan kamu yang lupa dan mungkin ahtokta satu kamu yang salah waasawu dan mereka yang benar maka disini kita simpulkan sebagai insaf kepada lapot-lapot yang ada kita katakan hadis ini kita anggap sahih namun apakah dengan kesahihan hadis ini kemudian sahih pemahaman hudaifah yang meriwayatkan dari Nabi r.a dan telah disikapi oleh Abdullah ibnu mas'ud yang lebih tua dan juga lebih banyak mulai zamah dengan Nabi dan akhirnya Ibnu Mas'ud tidak sesuai dengan pemahaman hudaifah sama-sama sahabat namun Ibnu Mas'ud makruh sahabat yang dari zaman dulu yang mana dia masih di mektah mulai zamah bersama Nabi dan di hadis yang mutafakun alaih dari Abi Musa al-As'ari di saat dia datang kepada Madinah dikatakan aku mengira bahwa Abdullah ibnu Mas'ud orang dalam maksudnya dari keluarga Nabi kenapa dikasratu mulazamati wali kasratiduhuli ilaihi bahwa Ibnu Mas'ud banyak masuk ke Nabi dan banyak duduk bersama Nabi saya pikir Abdullah ibnu Mas'ud Ibnu Mas'ud orang dalam maknanya orang kerabat Nabi ternyata bukan tapi karena kasratul mulazam maka disini dari dua sahabat ini berbeda pendapat Ibnu Mas'ud menyangkal apa yang dikatakan oleh hudaifah dan pendalilannya mereka yang beriktikaf juga dianggap lebih benar daripada hudaifah hudaifah satu mereka beriktikaf lebih dari satu maka mungkin mereka yang hafal dan kamu yang lupa dan mungkin mereka yang lebih benar dan kamu yang salah disini maka jika dianggap tidak benar hadis ini sahih maka para ulama mendaibkannya juga maka dalam kesahihan hadis ini tidak menjadikan pendalilan kita harus mengamalkan hadis ini karena Ibnu Mas'ud pun tidak menyetujuinya kemudian yang kedua kita masuk ke pada insop juga lafad la iqtakafa perlu diperhatikan disini la iqtakafa maka disini la la nafiyah maka la nafiyah terbagi menjadi dua la nafilil jinsi dan la nafilil kamal apa makna la nafilil jinsi la nafilil jinsi adalah penafian secara mutlak tidak diterima maknanya disini seperti kalimat la ilaha illallah maka disini la ilaha la la nafilil jinsi ilaha nakiroh penafian secara mutlak tidak ada sesembahan yang berhak disembah illallah kecuali Allah maka kita disini la nafilil jinsi namanya menafikan seluruh lalu disini la iqtakafa apakah nafilil jinsi maknanya seperti tadi dipahami tidak diterima ibadah itikaf kecuali di tiga masjid maka kita katakan dengan insaf jika benar hadith ini sahih la disini tidak bermakna la nafilil jinsi tapi apa la nafilil kamal maknanya penafian dari kesempurnaan sehingga la iqtakafa bimakna tidak sempurna itikaf kecuali di tiga masjid ini baru nyambung sebagai menjambah dari adilah yang dipergunakan jumhur jumhur beradilah dengan surat maka jangan menggauli istri-istri kalian dan kalian beriktikaf di masjid-masjid maka ayat ini dipakai dan hadith ini la iqtakafa apun kalau sahih kita pakai sehingga tidak membuang satu ayat atau satu hadith dinamakan istilahnya jama' al-kawul maka di jama' disini la la nafi lil kamal sehingga tidak berbenturan sekarang di dalam ayat tadi wa antumakifu nafil masjid boleh itikaf di berbagai masjid seperti kita di Indonesia di Masjid Imam Muqbir di Dharmas Raya Sumatera Barat misalnya kita beriktikaf namun la iqtakafa ila nafi salah satu masjid tadi kita sebutkan la nafi lil kamal maka tidaklah sempurna iqtakafa kecuali di tiga masjid itu baru kita sepakat kenapa karena banyak adilah di dalam hadith-hadith yang mutafakun alaih dari Ibnu Masud dan yang lainnya barang siapa yang sholat di masjidku bagaikan sepuluh ribu roka'ah barang siapa yang sholat Afwan barang siapa yang sholat di masjidku seperti seribu roka'ah dan barang siapa yang sholat di masjid dalam haram sepuluh ribu roka'ah maka disini menunjukkan tentang al-kamal la iqtakafa maka barang siapa yang beriktikaf di masjid Nabi dia akan lebih sempurna daripada ikhtikaf di masjid Imam Muqbir di Yaman ada di sona dan juga di Dharmas Raya maka jelas tidak sama dan lebih sempurna yang ada di Masjid tiga di Masjid Nabi Masjid Makkah dan juga di Filistin Masjid al-Aqsa kenapa karena telah datang sholat di sana berbeda seribu roka'ah berbeda sepuluh ribu roka'ah berarti lebih sempurna ikhtikaf di sana fahimtum maka ini makna dari la nafilil jins dan la nafilil jins seperti hadith-hadith banyak contohnya diantaranya yang kita sebutkan di khutbah la yazni zani hina yazni wahuwa mu'minun maka disini pun kita sebutkan di riwayat yang lain la yu'minu azani hina yazni maka disini la yu'minu dan hadith-hadith la yu'minu ahadukum hatta aku no ahabu ilaih min siwa huma dan yang lainnya penafian dari la yu'minu tidak beriman seseorang bukan maknanya dia itu kafir lawan dari iman apa kufur maka bukan tetapi makna la yu'minu ahadukum hatta kada wakada la yu'minu ahadukum hatta kada wakada tidak beriman seseorang sampai demikian dan demikian makna la yu'minu disini la nafilil kamal maknanya tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia menjadikan aku lebih dicintai daripada kedua orang tuanya dan seluruh manusia makna la yu'minu disini la nafilil kamal bukan la nafi secara keseluruhan maknanya orang ini tidak beriman tidak tetapi orang ini kurang imannya tidak sempurna keimanan seseorang fahimtum makalah huna la yisa nafilil kul walakin nafilil kamal seperti kami berikan contoh tadi la yu'minu ahadukum au la yu'minu azani hina yajni wa la yu'minu asariku hina yusriku wa la yu'minu syaribul hamri hina yasrobu maknanya tiga perbuatan kemaksiatan ini orang yang berzina tidak beriman apakah kafir orang yang berzina saya mau bertanya silahkan dijawab para pelacur kafir dia sholat tapi jam 12 malam berubah jadi kupu-kupu malam bermetamorfosis maka kafir nanti setelah itu dia pulang ke rumah sholat fajar sholat tapi butuh untuk membeli susu katenyi susu anaknya itu saja dan begitu pun orang yang mencuri dia mencuri bahkan merampok membegal namun melaksanakan sholat misalnya dan begitu pun orang yang syaribul homer disaat dia mempunyai homer punya uang beli maka mabuk disaat dia tidak punya uang tidak mabuk dan sholat maka apakah kafir orang ini jawabnya tidak kafir lalu kenapa disebutkan la yu'minu tidak beriman seorang pelacur tidak beriman seorang yang minum homer disaat minum homer tidak beriman seorang pencuri disaat dia mencuri maknanya la nafilil kamal tidak sempurna keimanan seorang pelacur disaat dia melaksanakan prostitution maka disini turun imannya itu maknanya sehingga dengan arti seperti ini bisa kita katakan bahwa hadis hudaifah kita anggap sahih misalnya dan jika sahih maknanya tidak seperti pemahaman tidak boleh ikhtikaf nafi lil jins tetapi la nafilil kamal dan inilah nafilil kamal ada dalilnya apa bahwa sholat di masjid nabi dan sholat di masjid al-haram dan sholat di masjid al-abso lebih baik daripada sholat di sini dan lebih sempurna sehingga maknanya tepat tidak sempurna orang-orang yang melaksanakan ikhtikaf di masjid yang tiga dengan orang-orang yang melaksanakan ikhtikaf di masjid selain yang tidak itu dari hasil jama' maka kesimpulan dari jawaban jika dia ingin melaksanakan ikhtikaf maka dipersilahkan ikhtikaf akan diterima oleh Allah pahalanya dan insyaallah diterima pahalanya dan sahih ikhtikafnya dan jika ingin ikhtikaf di masjid imam mukbil dipersilahkan untuk datang kita memberikan apomodasi tempat dan juga makanan dan minuman dan pelajaran karena kita tidak libur di sini terus belajar maka inilah yang bisa kita berikan dari jawaban wajazakumullahu khaira wabarakallahu fi ilmikum subhanakallahumma bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh